Hanya mencoba menjajahkan ilmunya kepada pembeli yang mau menjual dengan harga yang termahal. Ini yang digeser nih. Jadi, orientasinya apa? Kesehatan pendidikan. Kesehatan pendidikan kunci. Dan hari ini perhatian kepada itu, mohon maaf, tidak terlalu besar. Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan, alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi. Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat ini lebih efisien dan seringkali bagaimana dikurangi. Dan ujungnya, alokasi untuk pendidikan dicoba diratakan sana-sini, yang penting 20% terpenuhi, walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Ini harus diubah. Lalu, kedua adalah persoalan hukum. Kita semua menyadari bahwa sebuah negeri ini akan maju bila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya, itu semua ditopang dengan adanya kepastian hukum. Rule of law. Hari ini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat banyak sekali praktek di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan. Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi. Yang kedua, dunia usaha. Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia, dari internasional, mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura. Kenapa? Supaya ketika ada persoalan hukum, maka tidak menggunakan sistem hukum Indonesia, tapi menggunakan sistem hukum Singapura, dan menggunakan pengadilan Singapura. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa di sini akan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Saya sempat bilang, sampai kapanpun kita, indikasi serahananya, bila investor internasional masih belum mau tanda tangan di Jakarta, maka rule of law kita belum dipercaya. Kalau mau dipercaya, maka semua sudah berani tanda tangan di Indonesia. Dan PR-nya, kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang. Kita harus belajar dari kampus, rute-rute yang harus kita lakukan. Kemudian, di dalam fase ini juga, kami melihat urgensinya untuk menyetarakan peluang usaha di berbagai wilayah. Ketika kita bicara mendapatkan pekerjaan, jangan sampai mendapatkan pekerjaan itu hanya di Jawa, hanya di Makassar, di kota-kota besar. Tapi justru kita harus dorong, khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil, untuk tumbuh di berbagai wilayah, memanfaatkan konektivitas, sehingga lapangan pekerjaan akan muncul. Baik, Ibu sekalian, kalau disederhanakan, warganya sehat terdidik, dalam situasi hukum yang setara, dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini jangka pendek yang kita bayangkan, perlu segera dilakukan. Nah, dalam konteks inilah, kami berharap, nantinya, seperti, Bapak-bapak, Ibu yang berada di Universitas Hasanuddin, yang banyak mendalami bidang kemaritiman, kita berharap sekali, bisa mendapatkan gagasan-gagasan, yang bisa diadopsi, untuk menjadi strategi nasional, agar ini bisa terintegrasi di seluruh Indonesia.